Sahabat di saat ini perlu berpikir secara cepat, agar sahabat nanti ke depannya tidak rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mukiti Channel. Oke, selamat sore, selamat beristirahat, dan selamat bercuti kepada sahabat-sahabat Mukiti di luar sana. Oke, di sore ini kita akan ngobrol santai sekali dengan memberikan solusi ataupun memberikan gambaran bagi sahabat yang di saat ini sudah habis kontrak, tiket baliknya diundur oleh pihak maskapai. Dalam artian ya tiketnya asik digengsel. Nah, karena di waktu ini bukan semua tujuan, bukan semua maskapai. Itu tiketnya on time. Ada yang sampai saat ini cancel, 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 cancel. Nah, disitulah yang menjadi unek-unek sahabat kita di saat ini. Di video ini saya mencoba untuk memberikan solusi ataupun memberikan pilihan. Nah, disitu sahabat nanti bisa mempertimbangkan apakah mengikut tiket yang sebelumnya diundur ataupun sahabat harus memutuskan untuk membeli tiket baru. Oke, kebiasaannya yang terjadi adalah seperti ini. Sebelumnya, sahabat kan yang sudah habis kontrak. Disitu pihak majikan sudah memproseskan memo. Nah, seharusnya sahabat balik di tanggal 5. Contoh, tapi pihak maskapai itu mengundur tiket sahabat ke bulan hadapan. Karena yang sering terjadi, yaitu tiketnya bukan diundur 2 hari, 3 hari. Melainkan langsung loncat 1 bulan. Nah, disitu yang sahabat harus pahami. Untuk solusinya adalah satu. Karena apa saya memberikan solusi? Kebiasaannya, tiket itu sudah terlalu mepet dengan masa berlakunya permit. Misal, permitnya sahabat mati di tanggal 15. Tiket yang sebelumnya sudah dibeli di tanggal 8. Dan di memo itu pun dijangka keluar di tanggal 8 tersebut. Maka sahabat nanti ke depannya. Kalau sebelum tanggal 15 itu tidak keluar dari negara ini. Maka ke depannya sahabat diharuskan membuat spesial pass terlebih dahulu. Silahkan dipahami yang saya bahas ini berkaitan untuk sahabat yang sudah habis kontrak. Antara habis kontrak dengan yang ikut rekalibrasi pulang. Tidak sama dalam persyaratan untuk mau balik ataupun keluar dari negara ini. Seperti itu. Untuk sahabat yang habis kontrak dan permit yang sebelumnya sudah mati. Apabila nanti balik selepas permit itu mati. Sahabat di situ diharuskan mempunyai spesial pass. Nah, perbedaannya di situ. Dan untuk sahabat yang mengikuti program rekalibrasi pulang. Apabila sebelumnya tiketnya terkena cancel. Masih bisa balik. Untuk sahabat yang mengikuti program rekalibrasi pulang. Dan di situ pastinya disertakan bukti tiket yang sebelumnya tercancel. Itu tiada masalah. Tapi di konten ini fokus pada sahabat yang sudah habis kontrak. Jadi ke depannya sahabat nanti ketika memutuskan untuk mengikut tiket yang lama. Nanti kan diloncat ataupun diundur ke bulan depan. Dalam artian permitnya sudah mati. Nah, di situ sahabat diharuskan meminta majikan Anda untuk menguruskan spesial pass. Sahabat memilih untuk lebih rumit lagi urusannya. Ataupun sahabat mau balik sebelum di tanggal 15 tadi. Solusinya adalah satu. Misal, sahabat sebelumnya tiket tujuan ke kota A. Ya kan? Dan di saat ini tiketnya seperti yang awal tadi saya sebutkan. Yaitu cancel-cancel-cancel. Sahabat di saat ini perlu berpikir secara cepat. Agar sahabat nanti ke depannya tidak rumit. Satu. Tentukan pilih jalan keluar. Yaitu misal membeli tiket ferry. Ataupun membeli tiket pesawat. Intinya di saat ini bisa keluar dari negara Malaysia sebelum permit kerja mati. Seperti itu saja sebetulnya. Nah, nanti ketika sudah sampai Indonesia sana. Baik turun di Batam, Jakarta, Surabaya. Sudah tidak perlu dipikir. Itu kira sudah sampai negara kita sendiri. Nah, seperti itu. Yang penting adalah sahabat tentukan. Sebelum permit mati, sahabat harus keluar. Untuk memo yang sebelumnya. Di situ tertulis KLIA 1, KLIA 2, Batam. Tidak ada masalah bisa digunakan di mana-mana pintu keluar di negara ini. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Untuk sahabat yang mengalami perkara hal ini. Semoga pandangan-pandangan saya bisa memberi jawaban. Ataupun bisa memberi gambaran bagi sahabat-sahabat di luar sana. Oke, selamat sore. Selamat beristirahat. Tetap optimis dan selalu jaga kesehatan. Selalu pakai masker ketika keluar rumah. Dan selamat beristirahat. Akhir bulu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam TKI sukses. Bye-bye. Do you hear the sound of my heart breaking for you?